Halo guys, selamat datang di channel Pintu Tutorial. Di video kali ini, saya mau ngasih tau kalian gimana sih caranya melihat password wifi yang sudah terhubung di laptop ataupun di komputer kalian. Oke, kalau gitu buat kalian yang lupa sama password wifi kalian, langsung aja ikutin step by stepnya di video kali ini sampai selesai. Oke, step pertama kita masuk ke menu Windows ini. Kita klik aja. Dan setelah itu, disini kita pilih setting. Kita klik aja. Dan kita cari yang di bagian kiri ini, yang network and internet. Kita klik aja guys. Oke, kalau udah, disini kita cari yang namanya Advice Network Setting. Oke, ini dia guys ya yang paling bawah. Advice Network Setting. Oke, kita buka. Nah, berikutnya disini kita cari yang paling bawah ini ya. Di menu Relate Setting, kita pilih yang More Network Adapter Option. Nah, kalau udah kebuka pop-up kayak gini. Ini kita pilih yang wifi ya. Kita klik aja. Terus kita klik kanan. Setelah itu, kita pilih yang status nih. Kita klik aja. Dan berikutnya, disini kita pilih yang Wireless Properties. Kita klik aja. Nah, terus kita pilih yang tab Security ya. Oke. Nah, di bagian network security key ini, ini adalah password wifi yang sudah terhubung di laptop kalian untuk saat ini guys. Oke, jadi untuk mengetahuinya, kalian tinggal cek list aja nih di bagian Show Character. Oke, kita klik. Nah, otomatis password kalian bakal kelihatan ya untuk password wifi yang sudah terhubung di laptop kalian. Oke, jadi gitu aja sih caranya untuk mengetahui password wifi yang sudah terhubung di laptop Windows 10 ataupun Windows 11. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Pintu Tutorial. Terima kasih.